Oke, selamat pagi semuanya. Ini latihan belajar ya, kita belajar bareng ya. Tulis konsep diagnosis awal tahap 1. Tujuan dari dilakukannya assessment diagnosis awal. Biarnya. Monitor ya. Capan belajar. Berikut ini adalah siklus assessment di awal pembelajaran. Assessment non-kognitif. Dalam melakukan persiapan diagnosis awal non-kognitif, Anda dapat memberikan pertanyaan kunci seperti Apa saja kicatannya pembelajaran? Selama belajar dari rumah. Berikutnya telah mengakses semua. Ada selanjutnya nilai sepanjang tinggi pada semua. Namun pada semua. memberikan pilihan aktivitas 30 dari 31 oh diskusi selamat menikmati